Banyak yang tidak percaya atas kabar KDRT yang menimpa rumah tangga Lesti Kejora dan Rizki Bilar, termasuk Giorgino Abraham yang merupakan sahabat dekat dari Rizki Bilar. Ia mengaku belum bisa percaya sepenuhnya terkait kabar dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa Lesti Kejora dan Rizki Bilar. Saat ini, ia sebagai sahabat dekat Bilar hanya bisa memberikan dukungan moral dari jauh, sebab ia belum mendengar cerita langsung dari Bilar ataupun Lesti, sehingga ia tak bisa langsung percaya pada pemberitaan. Lebih lanjut, Giorgino menilai Lesti dan Bilar adalah sama-sama orang baik. Oleh sebab itu, ia ingin tahu sendiri kabar itu secara langsung dari pihak yang persangkutan. Meskipun Giorgino sudah melihat berbagai berita termasuk surat laporan Lesti Kejora, Gino tetap belum bisa mempercayai kabar tersebut. Ianya berharap bisa mendapat cerita langsung dari Rizki Bilar, sebab ia tak bisa banyak berkomentar karena belum pernah merasakan berumah tangga. Giorgino Abraham sempat menjadi bestman untuk Rizki Bilar dalam pernikahannya dengan Lesti Kejora tahun lalu. Kini, Bilar diduga melakukan tindak KDRT pada Lesti Kejora dan sudah dilaporkan oleh Lesti ke Polres Metro Jakarta Selatan. Bahkan, laporan polisi milik Lesti Kejora pun sudah beredar di berbagai pemberitaan. Terungkap pula bagaimana Rizki Bilar melakukan kekerasan pada Lesti Kejora. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!